Halo sahabat sehat Indonesia, kita beranjak ke modul kelima berjudul Tips Merawat dan Mendampingi Orang Dengan Demensia yang akan dibawakan oleh Care Navigator Alzheimer Indonesia yang juga merupakan caregiver yang merawat orang dengan demensia, yaitu Pao Peng dan Amelia Chen. Halo perkenalkan, nama saya Pao Peng biasa dipanggil Pao. Saya adalah seorang caregiver dari ibu yang terdiagnosa demensia sejak 2019. Ibu saya terdiagnosa demensia campuran, yaitu vaskuler dan Alzheimer. Walaupun ibu terdiagnosa sejak 2019, namun sebenarnya berbagai gejala demensia sudah diperlihatkan beliau dari beberapa tahun sebelumnya. Saat ini, saya aktif sebagai relawan di Ayasan Alzheimer Indonesia sebagai salah satu Care Navigator Narasi dan membantu beberapa program layanan di Alzi. Halo, perkenalkan saya dengan Amelia Chen dan biasa saya dipanggil dengan Amel. Saya adalah caregiver untuk dua mertua saya yang terdiagnosa demensia hampir 14 tahun ini. Almarhum ibu mertua saya terkena demensia lewibadi dan sampai sekarang saya masih merawat ayah mertua saya dengan demensia campuran, vaskuler dengan Alzheimer. Semenjak tahun 2019, saya mulai aktif sebagai relawan di Ayasan Alzheimer Indonesia sebagai salah satu Care Navigator Narasi dan membantu beberapa layanan di Alzi. Saya akan membahas tips merawat dan mendampingi orang dengan demensia atau yang biasa disebut dengan ODD yang didalamnya berisi prinsip mendampingi ODD, video tips mendampingi ODD, langkah navigasi dalam merawat ODD, video pentingnya support system dalam merawat ODD, Tips mengatasi gangguan komunikasi dalam merawat ODD, tips mengatasi gangguan perilaku dan psikologi dalam merawat ODD, video menghadapi ODD yang suka marah dan melakukan kekerasan, tips umum harian dalam merawat ODD, video memberi makan pada ODD yang lupa apabila dia sudah makan, Tips merekrut asisten dalam memberikan perawatan dan pendampingan di rumah, tips merekrut asisten dalam memberikan perawatan dan pendampingan di rumah, Serta video peran penting komunitas Alzi dalam merawat ODD. Tentunya mendampingi ODD bukanlah hal yang mudah. Sebagai caregiver, kita perlu memahami bahwa yang terjadi ini adalah bagian dari perjalanan penyakit demensia itu sendiri. Peran keluarga di sini dalam mendampingi ODD sangatlah penting, sehingga diharapkan adanya kerjasama dalam memberikan dukungan perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup ODD. Berikut adalah prinsip dalam merawat dan mendampingi orang dengan demensia. Prinsip mendampingi ODD Penting bagi kita untuk menerima kondisi keluarga dengan demensia. Sadari bahwa support penuh dari keluarga dan orang terdekat kita sangatlah diperlukan untuk meringankan beban dan stres dari caregiver yang mendampingi. Caregiver menerapkan pendampingan ODD dengan prinsip 6C 1. Care atau penuh perhatian 2. Compassion atau kasih sayang 3. Competence atau kompetensi dalam merawat ODD 4. Communication atau kemampuan berkomunikasi yang baik dengan ODD 5. Courage atau keberanian dalam mengambil keputusan yang terbaik dalam merawat ODD 6. Commitment atau komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup baik ODD maupun keluarga yang mendampingi Berikut adalah video tips mendampingi ODD Pertama kali kita harus menyadari bahwa orang yang kita sayangi tersebut telah terkena demensia Dan demensia tersebut belum bisa disembuhkan sampai saat ini Maka kitalah yang harus beradaptasi terhadap ODD tersebut Bukan sebaliknya Karena yang bisa diubah itu kita bukan ODDnya Yang harus dilakukan oleh keluarga ketika mengetahui salah satu anggota keluarga kita terkena demensia Membuat support sistem di dalam keluarga tersebut Sehingga satu sama lain mempunyai persepsi yang sama Sehingga satu sama lain dalam keluarga itu kita saling membantu Gak hanya cuman membantu dalam materi Tapi bisa aja membantu menemani ibu saya Atau pergi, ngobrol Jadi bisa baik fisik maupun secara materi Biasanya orang dengan ODD itu menimbulkan rasa stres tersendiri memang Itu hal yang dilakukan kita harus mempunyai me time gitu ya Jadi berlibur, relaxing untuk menambah energi baru lagi Ngumpulin energi baru lagi Nah kalau saya berlibur Maka ada saya yang otomatis akan ke rumah saya untuk nemenin ibu saya Bisa dimulai dari misalnya kita cari tahu apa sih hobinya waktu dulu gitu kan Kebetulan ibu saya suka dansa dan suka menyanyi Jadi yang dilakukan saat ini adalah misalnya kita nyanyi bersama Pasang musik nyanyi bersama Terus tangan ibu saya saya pegang Terus kita seolah-olah jadi kayak dansa bersama Ke aktivitas lainnya misalnya ngobrol bareng lah Mau sama cucu, sama saya, sama yang lain-lainnya Ngobrol topiknya gak jadi gak penting Yang penting adalah kebersamaan sama interaksinya Terima kasih telah menonton